Dari bukan siapa-siapa, kini jadi seseorang yang banyak dikenal orang. Memulai karir mereka dari nol, kini sudah seperti pahlawan atau hero untuk keluarga mereka. Bukan hanya dihujani dengan tawaran pekerjaan yang banyak, tapi juga dihujani dengan perekonomian yang fantastis. Sekarang, siapa yang gak kenal sama Enti Sutisna? Iya, maksudnya Sule, komedian yang saat ini karirnya lagi naik daun. Siapa yang sangka kalau dulu Sule adalah seorang yang selalu mendorong gerobak jagungnya keluar masuk kampung. Karir Sule sebagai komedian dimulai sejak ia mengikuti sebuah kompetisi ajang penyincarian berbakat komedian. Walau sesudah itu, Sule dan grup komedinya berpisah, karir Sule tidak hidup begitu saja. Sule yang dikenal hebat bermain ekspresi wajah dan spontan menciptakan lagu, sekarang bergabung di salah satu acara komedi di salah satu TV swasta. Dan acara itu pun membuat nama Sule semakin dikenal. Kesuksesan Sule pun katanya menghasilkan bayaran 50 juta per episodenya. Wow, Bang Sule hebat! Sule bukan cuma dapat menafkahi istri dan anak-anaknya sekarang. Kebutuhan sanak keluarga lainnya pun bisa ia cukupi. Walau Sule sudah terkenal dan rezekinya berlimpah, Sule tetap rendah hati dan tidak melupakan dari mana ia berasal. Terbukti di setiap acara yang diisinya, Sule tidak jarang tetap menggunakan bahasa Sunda. Hebat itu tetap cinta Indonesia. Tukul, si Ray Ray Reynaldi, suami dari Susi Simili Kitty yang mempunyai nama asli Tukul Rianto ini, jika melihat ke belakang sebelum karirnya saat ini tidak jauh beda dengan Sule. Kalau ingat lagu anak-anak diobok-obok, pasti tahu kalau itu adalah asal mula Tukul mulai dikenal banyak orang. Tukul pun sempat sopir angkot dan sopir pribadi. Tukul yang dari masa remajanya sudah mulai melawak dan ia mulai mengisi acara lawak di beberapa tempat. Tukul pun mulai menjadi pembawa acara di beberapa stasiun televisi Indonesia. Dan sampai pada saat sekarang, Tukul sudah lebih dari 4 tahun membawakan acara di salah satu TV swasta. Kesuksesannya pun mulai menanjak sejak itu. Rezeki nomplok pun nggak bisa jauh dari Tukul. Kehidupan ekonomi keluarganya membaik, Tukul pun tetap rendah hati dan tidak sombong. Semoga Mas Tukul sukses selalu ya. Charlie Setia Band atau Charlie Van Houten. Vokalis band yang dulunya adalah seorang pengamen. Awal karir Charlie di dunia musik Indonesia dimulai pada tahun 2004 dengan band-nya yang bernama ST-12. Sejak itu nama Charlie mulai eksis. Ia juga dikenal sebagai band yang beraliran Melayu. Namun band ST-12 tidak bertahan lama. Pada tahun 2008, Charlie hengkang dari band tersebut dan membuat band baru dengan nama Setia Band. Walau sudah berbeda band, Charlie tetap eksis tuh buktinya. Charlie juga jago untuk ciptain lagu. Bukan cuma untuk dirinya sendiri aja, tapi ia juga ciptain lagu untuk beberapa penyanyi. Contohnya Olga Syahputra. Olga, penyanyi. Bukannya pelawak ya? Charlie pun udah duet sama penyanyi wanita fenomenal lho. Yang cetarrrr itu. Ya, Syahri nih. Charlie sempat juga berduet dengan Syahri nih. Charlie, ditunggu karya berikutnya ya.